Selamat siap Jumpa lagi dengan saya, Nurse Caroline Pasti kalian sudah merindukan ya kan Apa yang akan kita bahas kembali tentang Materi-materi keperawatan ya Karena sebenarnya Belajar itu tidak ada kata berakhir Betul Jadi ibarat sepasang kekasih ya kan Janji mati seperti itu Kalau proses pembelajaran Karena sampai tua pun Ilmu atau skill itu memang harus selalu terupdate ya Baik, kali ini saya akan membawakan Pendidikan dan latihan terkait Manajemen keseimbangan cairan melalui IV terapi ya Kegiatan menginsersi IV canula kepada pasien kerap kali kita lakukan ya Dari bidang keperawatan itu Paling banyak di dalam setiap penginsersian IV canula dibanding profesi lain yang ada di rumah sakit Kita harus bangga sebagai perawat Betul, betul Kenapa? Kenapa? Banyak sekali kelebihan-kelebihan perawat ini kalau kita sadari ya enggak sih Boleh memang kita sembarangan Kalau kita bukan perawat Menginsersi pasien Atau menginsersi manusia Tidak ya Jadi hanya perawat sepertinya Baru nanti kalau memang perawat sudah tidak bisa Atau pasien memiliki IV yang sulit Atau sudah pecah Atau karena penyakit tertentu Berdasarkan progres illness patient Bisa ditangani tindak lanjuti oleh ilmu yang lain Yakni kita kolaborasi dengan dokter Seperti itu ya Tapi segala sesuatunya di tangan keperawatan dahulu Bangga dong ya Yes I am so proud to be a nurse Oke kita mulai ya Kita sudah saling kenal sebelumnya Karena ini lecture saya yang kesekian kalinya Oke Nah ini saya Saya adalah nurse Caroline BS in RN Nursing supervisor And the class for Brawijaya Hospital And the others The others Maksudnya adalah Kalau hospital lain need saya It can be Saya juga bisa untuk Melakukan pembicaraan di sana Melakukan pendidikan dan latihan di sana ya Karena dimanapun kita berada Ilmu keperawatan itu harus selalu di top up ya Jangan hanya pulsa yang di top up Oke kita mulai ya Jadi pembelajaran kali ini adalah Karena ini sifatnya Talk secara audio Jadi Tidak Segamblang Atau tidak sepanjang Atau tidak selama Kalau kita Melakukan pelatihan Pendidikan dan latihan Di Suatu gedung Di suatu tempat ya Jadi ini sifatnya hanya conclusion Dalam arti Kesimpulan dan hal-hal penting saja yang disampaikan Deal ya Deal Oke Nah Ini pandang-pandang dulu wajah saya Tujuannya apa Jadi nanti kalau ketemu di jalan ya kan Eh Itu sepertinya wajahnya Karolina deh Seperti itu ya kan Itu tuh yang hitam-hita manis Yang enggak Jadi Kita bisa saling bertegur sapa Ya enggak Jangan cuek-cuekan Ya enggak sih Ini Karolin ya Gitu ya Kenal di mana Di Youtube Nah kan enak Kita jadi banyak teman Ya Oke Kita mulai ya Saya harap semuanya interest Semangat ya kan Proud to be a nurse Ya Karena nurse itu profesi yang membanggakan Selain membanggakan di dunia Membanggakan di akhirat juga Ya Oke Kita mulai Nah Ini sebelum kita masuk ke Tiga wajah Yang mana kita Mungkin telah melalui proses-proses ini Ya enggak sih Proses anak neonatus Proses pediatrik Proses lansia Kita akan menuju ke sana ya Sungguh indah ya Kehidupan manusia itu Proud to be a nurse Oke Nah Sebelumnya Saya bacakan saja dulu ya Apa sih Terapi intravena itu Ya kan Apa sih Tujuannya Pemberian terapi intravena itu Indikasinya apa aja sih Ya enggak sih Ini saya memang bikin slide-nya ya kan Enggak banyak-banyak Ini kalimat betul Nah tujuannya apa Supaya dengan melihat gambar-gambar saja Ya kan Kita perawat itu sudah mengerti Maksudnya Kenapa? Karena kembali lagi Kepada fundamental of nursing Ya Nah Oke Terapi intravena ini merupakan Tindakan keperawatan Yang dilakukan dengan cara Memasukkan cairan Melalui intravena Dengan bantuan infoset Yang bertujuan untuk Memenuhi kebutuhan cairan Dan elektrolit tubuh Nah ini menurut pakar Bapak Tamsuri Tahun 2008 Ya Nah pemasangan infus ini adalah Suatu tindakan pemasangan kateiter intravena Pada vena tertentu Untuk memberikan terapi intravena Dan terapi intravena ini digunakan Untuk mengoreksi berbagai kondisi pasien Terutama dalam hal Pemasukan peroral yang tidak adekuat Ketidakseimbangan elektrolite Kurangin nutrien tubuh Dan untuk medikasi secara IV Serta untuk memasukkan produk darah Ya Ini menurut pakar Dari Craven & Himmler 2000 Tahun 2000 Ya Dan itu Selain itu juga Terapi intravena diberikan Untuk memperbaiki Atau mencegah Ketidakseimbangan cairan Dan elektrolite Pada penyakit akut Dan kronis Dan juga digunakan Untuk pemberian obat intravena Nah ini menurut pakar Pater & Perry 2005 Ya jadi Banyak sekali Definisi pengertian Daripada Terapi intravena Menurut pakar Ya Nah jadi Banyak sekali Pengertian-pengertian Yang pada intinya Intravena itu merupakan Tindakan keperawatan Menurut pakar pertama Gak ada dibilang Pemberian terapi intravena itu Merupakan tindakan kedokteran Gak ada dibilang Pemberian terapi intravena itu Merupakan tindakan Konsultan PPDS Dan lain-lain Gak ada Itu tanggung jawab kita Sebagai perawat Memang itu masuk Ke dunia medis Tapi sebenarnya Didelegasikan Karena pada kenyataannya Realitanya di lapangan Itu tim keperawatan Yang melakukannya Seperti itu Jadi pendelegasian itu Mungkin nanti akan bergeser Bukan lagi medis Yang bertanggung jawab Bertanggung jawab Dalam arti Pemberian IV terapinya Pemberian obat Pemberian produk darahnya Tetapi masalah Insertion Canule Itu adalah Responsibility of Nursing Bangga dong Kembali Proud to be a nurse Oke Nah Tujuan terapi intravena itu Sendiri apa? Nah menurut Sugiyarto 2006 Yaitu satu Mengembalikan dan Mempertahankan Keseimbangan cairan Dan elektrolite tubuh Kemudian kedua Memberikan obat-obatan Dan juga Obat-obatan kemoterapi Ketiga Pemberian transpusi darah Dan produk darah Serta keempat Memberikan nutrisi Parenteral Dan Suplemen nutrisi Nah Dikasinya apa? Pertimbangan pasiennya apa? Yang harus diberikan Terapi intravena Semua Lapisan manusia Ya Pada saat Manusia itu sakit Pada saat Tidak mampu Melakukan Pemasukan obat Secara oral Maka intravena Adalah pilihannya Ya Nah Apa pertimbangan pasiennya? Satu Pasien yang masih Bayi Kedua Ini pasien masih bayi Ya? Salah Ini pasien bayi Kedua pasien pediatrik Ketiga Dewasa muda Dewasa tua Dan lansia Ya Semua lapisan manusia Membutuhkan Pemberian IV terapi Di saat sakit Dan di saat Pemasukan orang Tidak adekuat Seperti itu Ya Nah ini Pertimbangan pasien Dibuat secara Pathflow diagram Apa sih Pertimbangannya? Ya kan Kita harus Memperhatikan Aspek pasien Dari segi umur Ya Dari segi umur Ini kan Tahapan Tahapan kehidupan Manusia itu Ada ya Tahapan-tahapannya Betul gak? Apakah ada Manusia baru Nongol ke dunia Ya Langsung jadi lansia Aduh saya gak mau deh Ya kan? Apakah ada Seseorang itu lahir Tanpa dari rahim ibunya Enggak mungkin Ya kan? Semua kita manusia Akan mengalami Proses Degeneratif Ya ini kita Akan dimakan oleh Usia Dan termakan oleh Waktu Ya Nah dari segi umur Kita akan mengalami Proses kelahiran Dari infars Neonates Pediatrik Anak-anak Kemudian Adolesen Masa Sekolah Masa Muda Masa Remaja Kemudian Masa dewasa muda Masa dewasa tua Ya Seti itu Kemudian Inalilahi Terakhirnya Ya Ujung-ujungnya Inalilahi Kita ini Betul Jadi Ayo dong Kita sebagai perawat Saya ingatkan lagi Mari kita lakukan yang terbaik Dimanapun kita berada Ya gak sih Sekali lagi Saya selitakan perkataan disini Allah subhanahu wa ta'ala Enggak Enggak keliru Menempatkan kita Ya Jangan menyesali segala sesuatu Ya Aduh Pih Ini kok begini Begitu Begini Begitu Begini Nini Ya Jangan Kita semua itu Sudah diberikan Kotak-kotak Ya Dalam arti Rezeki Semuanya Untuk kita Menjalannya Untuk kita berkarya Disitu Ya Nah Kembali lagi Ke masalah umur Untuk Bahan pertimbangan Perawat Di dalam Melakukan asuhan Keperawatan Pemberian IV terapi Nah kemudian Aspek Psikologi Aspek Psikologi Ini ada gak sih Kalau manusia Ditusuk itu Yang non-medis ya Dia ketawa-ketawa Sester Menusuk saya Ya ter ya Ada Gak ada Saya rasa Ya kan Orang sakit jiwa Pun Ya gak sih Kalau datang Seorang perawat Aja Kadang dia sudah Cemas Jangan-jangan Tambah gila Ya kan Apalagi Kalau kita Bawa jarum Sunting Gede-gede Gitu ya kan Tidak Jadi semua Memang butuh Pendekatan Dari segi Aspek Psikologi Dan ini Memang harus Dimiliki Kemampuan Ini oleh Perawat Ya Pendekatan Edukatif Dan lain-lain Harus dimiliki Oleh perawat Seti itu ya Bagaimana Cara mengatasi Anciety Bagaimana Cara kita Masuk kepada Pasien Dengan level Of cooperation Beda-beda Ya Iya gak sih Saat kita Menghadapi Anak-anak Yang gak Mau pasang Inpus Gimana Cara pendekatan Kita Ya kan Masa kita Anak-anak Kita Eh Dek Tidur Saya Suster Kero Mau pasang Inpus Tiduran Eh Ibu Bapak Tolong Bantu Anaknya Enggak Mungkin Kita Harus Bisa Masuk Ke kehidupan Anak-anak Itu Bahkan Kita Berusaha Bercanda Sama Anak-anak Itu Kita Melakukan Pendekatan Selayaknya Anak-anak Ya Kemudian Kalau kita Mau pasang Inpus Kepada Nenek Nenek Atau Ibu Ibu Kakek Kakek Enggak Mungkin Kita Ketawa Sama Mereka Hey Dadah Kakek 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 Nenek 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 Kan Enggak Mungkin Kita Harus Masuk Ke dalam Kehidupan Kakek Kakek Nenek Tersebut Atau Ibu Bapak Tersebut Sesuai Dengan Diagnosa Penyakitnya Enggak Masa Dia Nanti Ibu Sakit Cancer Terus Kita Ketawa Ketawa Di depan Dia Enggak Mungkin Kita Harus Menjaga Perasaannya Karena Kita Adalah Seorang Perawat Berdiri Di kaki Sebagai Seorang Perawat Memakai Baju Kebesaran Kita Sebagai Seorang Perawat Kita Harus Dewasa Selamat Siang Selamat Sobat Malam Saya Nurse Carol Perkenalkan Diri Dulu Saya Pasang Impus Karena Kecapean Banyak Beltati Titut Di Aisyu Banyak Pasen Jangan Apapun Kondisi Kita Kita Harus Bisa Seperti Seorang Malaikat Bagaimana Keadaan Rumah Tangga Kita Pasen Gak Perlu Tahu Bagaimana Keadaan Keuangan Kita Pasen Gak Boleh Tahu Bagaimana Keadaan Anak Anak Kita Pasen Gak Boleh Tahu Bagaimana Kondisi Kita Di Jalanan Tadi Pasen Gak Boleh Tahu Jadi Kita Harus Siap Mental Siap Sikis Siap Rohani Semua Di depan Pasien Untuk Bekerja Sebagai Perawat Merawat Pasien Kita Jadi Kita Harus Bisa Masuk Ke Dalam Kehidupan Pasien Saat Itu Mengerti Terdiagnosa Apakah Pasien Kita Seperti Itu Jadi Bu Selamat Siang Saya Nurse Carol Yang Akan Merawat Bapak Dari Jam 7 Sampai Jam 14 Dan Saat Ini Seperti Tadi Pada Waktu Dokter Menjelaskan Bahwasannya Ibu Atau Bapak Akan Mendapatkan Terapi IV Canula Dengan Larutan Memperbaiki Keadaan Hipoglikemi Bapak Dan Ibu Maka Dari Itu Saya Nurse Carol Akan Melakukan Penusukan Jarum Infus Kedalam Vena Bapak Dan Ibu Nanti Pada Saat Jarum Ini Sudah Masuk Kedalam Vena Jarum Ini Akan Saya Tarik Kembali Dan Hanya Tinggal Plastik Di Dalam Pertanyaan Saya Bu Bapak Apakah Siap Untuk Nurse Carol Tusuk Apakah Ibu Bapak Memiliki Alergi Plastik Ya Harus Ditanya Ya Enggak Si Enggak Punya Alergi Seti itu Jadi Kita Harus Mengerti Level Of Cooperation Pasien Yang Kita Ngakukan Tindakan Kemudian Mental Status Pasien Nangis Nangis Dia Habis Terdiagnosa Penyakit Yang Menurut Dia Tidak Ada Harapan Lagi Terus Kita Berpikir Aduh Bentar Lagi Gue Mau Pulang Gue Selesai Mengerjakan Inkus Bapak Ini Kalau Gue Tidak Bisa Pulang Mademus Berikutnya Tidak Bisa Begitu Jadi Aspek Psikologi Ini Untuk Bahan Pertimbangan Kepada Pasien Fokusnya Pasien Bukan Fokusnya Kepada Perawat Jadi Sebenarnya Tugas Keperawatan Ini Begitu Mulia Kenapa Hanya Pekerjaan Perawat Yang Memperhatikan Aspek Psikologi Iya Bangga Ini Upahnya Besar Banget Nih Sama Allah Subhani Wata Allah Bener Bener Nurse Carol Kasih Tau Nah Lanjut Pertimbangan Pasien Apalagi Kondisi Penyakitnya Seperti Kita Tahu Kondisi Penyakit Pasien Itu Ada Acute Dan Kronis Pada Seseorang Dengan Penyakit Yang Berat Pemberian Obat Melalui Intravena Langsung Masuk Kedalam Jalur Peredaran Darah Misalnya Pada Kasus Infeksi Sehingga Memberikan Keuntungan Lebih Kalau Pasien Menggunakan IV Terapi Kaget Ya kan Sehingga Apabila Dibandingkan Dalam Pemberian Obat Oral Kurang Maksimal Nah Jadi Namun Sering Terjadi Meskipun Pemberian Antibiotika Intravena Ini Hanya Diindikasikan Pada Infeksi Serius Rumah Sakit Memberikan Antibiotik Jenis Ini Tanpa Melihat Derajat Infeksi Nah Jadi Penting Juga Kita Medis Baik Baik Kita Bicaranya Ya kan Disitu Kita Harus Menggunakan Intelijen Kita Sebagai Perawat Yang Banyak Sekali Perawat Ini Levelannya Kita Harus Bisa Berdiskusi Dengan Dokter Harus Berani Dokter Maaf Pasien Ini Dengan Sepsis Dok Kalau Kita Berikan Antibiotik Ini Ternyata Dia Tidak Ternyata Resisten Ternyata Unresponsive Dokter Kasian Dokter Sudah Kita Kasih Mana Harganya Mahal Ya kan Alangkah Baiknya Kalau Kita Lakukan Kaltur Darah Dulu Dokter Setelah Kita Tahu Bakteri Apa Yang Terkandung Di Dalam Kaltur Darah Alangkah Lebih Baiknya Dokter Antibiotik Itu Sehingga Tidak Banyak Antibiotik Yang Resisten Di Dalam Tubuh Pasien Seperti Itu Jadi Perilaku Dan Habitat Kita Juga Harus Cakep Dilihat Dokter Dokter Yang Gak Jadi Dia Pun Interes Dan Percaya Sama Kita Oh Iya Kayaknya Saya Kalau Memberikan Pasien Saya Dirawat Sama Nurse Carol Dia Discuss Bagus Dia Dalam Pemberian Masukannya Bagus Harus Seperti Itu Jadi Itulah Nanti Di Saat Kita Bisa Dibilang Se-level Sama Dokter Oke Kita Lanjut Nah Kadang Obat Itu Memiliki Bio Failabilitas Oral Atau Efektivitas Dalam Darah Jika Dimasukkan Dalam Mulut Dan Memiliki Keterbatasan Proses Penyerapan Atau Hanya Tersedia Dalam Sediaan Intravena Sebagai Obat Sunting Kadang Obat Itu Manjur Kalau Diberikan Secara Intravena Karena Cus Dia Langsung Keperedaran Darah Untuk Yang Sifatnya Kondisi Penyakit Butuh Segera Dalam Proses Penanganannya Misalnya Pemberian Antabiotik Golongan Aminoglicosida Yang Susunan Kimianya Polikasiun Dan Polar Sehingga Tidak Dapat Diserap Melalui Jalur Gastrointestinal Di Usus Sehingga Sampai Masuk Kedalam Darah Proses Lama Jadi Harus Dimasukkan Kedalam Pembuluh Darah Langsung Sangat Penting Tugas Perawat Ini Saya Bilang Apalagi Yang Menyulitkan Kalau Kondisi Penyakit Akut Kadang Pasien Yang Masuk Itu Jadi Abis Minum Obat Dia Mencret Abis Minum Obat Diare Lagi Diare Lagi Kadang Suster Sampai Ngamuk Ini Buset Ngebel Mulu Betul Nggak Jangan Kita Jangan Begitu Anggap Pasien Ngebel Itu Saya Dibutuhkan Loh Manusia Mana Lagi Yang Dibutuhkan Banyak Orang Selain Perawat Sekali Lagi Saya Bilang Upahnya Besar Upahnya Besar Dicatat Itu Sama Allah Subhanahu Wata Aduh Neskerol Saat Ngebel Ibu Si Anu Dia Tidak Pernah Bersungut Sungut Langsung Cus Datangin Tidak Pernah Menggumel Di dalam Hati Langsung Didatengin Seperti Itu Jadi Keadaan Apapun Pasien Yang Kita Hadapi Banyak Bel Sekalipun Saat Kita Bertugas Jadikan Itu Ladang Amal Ibadah Kita Jadikan Itu Ladang Zariah Kita Jadi Sehingga Malaikat Mencatat Kembali Lagi Memang Suka Suka Seperti Itu Saya Perhatikan Kesini Kesini Perawat Ini Sudah Mulai Kehilangan Rasa Empati Capek Memang Capek Neskerol Juga Rasain Itu Aduh Ini Bapak Ini Ngebel Melulu Baru Aja Duduk Pantat Kita Tet Jangan Jangan Bersunggu Saya Akan Datang Gimana Kalau Saya Sakit Susternya Tidak Datang Sedih Gimana Kalau Nanti Kalau Infus Saya Sudah Bengkak Susternya Dipanggil Datang Datang Jadi Seperti Itu Kemudian Pasien-pasien Yang tidak dapat Minum Obat Karena Muntah Di area Memang Tidak Dapat Menalan Obat Karena Ada Subatan Di saluran Cerna Atas Pada Keadaan Seperti Ini Perlu Dipertimbangkan Pemberian Melalui Jalur IV Sehingga Obat Dapat Diberikan Jadi Kalau Kondisi Penyakit Yang Akut Itu Banyak Masalahnya Ada Kondisi Yang Akut Kadang Pasien Mengalami Kesadaran Menurun Kalau Gangguan Kalemia Hipokalemia Di Jantung Kadang Mau Tidur Kalau Urium Tinggi Tidur Bawaannya Ini Perlu Pemberian Obat Secara Cepat Untuk Menyelamatkan Pasien Sehingga Kalau Kesadaran Menurun Pasien Akan Beresiko Terjadi Aspirasi Tersedak Atau Obat Masuk Kedalam Saluran Penafasan Sehingga Pemberian Obat Melalui Jalur Oral Sangat Tidak Dianjurkan Kalau Pasien Yang Mengalami Kesadaran Menurun Nah Kemudian Kadar Puncak Obat Dalam Darah Perlu Segera Dicapai Di Dalam Kondisi Pasien Yang Memiliki Penyakit Akut Sehingga Peningkatan Cepat Konsentrasi Obat Dalam Darah Segera Tercapai Dan Pasien Punt Tertolong Misalnya Pada Orang Yang Mengalami Hipoglikemia Berat Dan Mengancam Nyawa Pada Pasien Diabetes Militus Alasan Alasan Ini Juga Sering Digunakan Untuk Pemberian Antibiotika Melalui Infus Atau Suntikan Namun Perlu Diingat Bahwa Banyak Antibiotik Memiliki Bio Avili Bilitas Oral Yang Diatas Dapat Diketahui Bahwa Pemberian Atau Pemasangan Terapi IV-Line Harus Sesuai Dengan Indikasi Pada Keadaan Tertentu Dan Berfungsi Untuk Pemberian Obat Intravena Secara Garis Besar Seperti Jadi Segala Sesuatunya Itu Harus Kita Pelajari Kemudian Untuk Kelanjutannya Apa Indikasi Pemasangan Terapi Intravena Itu Indikasinya Satu Pemberian Cairan Intravena Jadi Harus Segera Untuk Penyakit Acute Kemudian Apa Lagi Pemberian Nutrisi Secara Parenteral Langsung Masuk Kedalam Darah Dalam Jumlah Terbatas Dan Harus Segera Dimasukkan Oleh Karena Kondisi Pasien Yang Akut Kemudian Pemberian Kantong Darah Dan Produk Darah Misalnya Pasien Masuk Dengan Hemoglobin Rendah Ini Harus Segera Diberikan Transpursi Darah Untuk Kondisi Kondisi Yang Akut Kemudian Pemberian Obat Yang Terus Menerus Continu Misalnya Pasien Harus Disupport Dengan Dopamin Pasien Harus Disupport Dengan Noradrenalin Untuk Pasien Akut Mengalami Gangguan Jantung Seperti Itu Kemudian Upaya Profiliaksis Tindakan Pencegahan Sebelum Prosedural Misalnya Pada Operasi Besar Dengan Risiko Perdarahan Harus Dipasang Jalut Infus Intravena Untuk Persiapan Jika Terjadi Pasien Ini Shock Juga Untuk Memudahkan Pemberian Obat Kemudian Upaya Profiliaksis Pada Pasien Pasien Yang Tidak Stabil Misalnya Pasien Risiko Dehidrasi Pada Pasien Pasien Yang Akut Dan Shock Mengancam Nyawa Sebelum Pembuluh Darah Kolaps Tidak Terabah Sehingga Tidak Dapat Dipasang Jalur Infus Jadi Kalau Pasien Akut Mengalami Kondisi Penyakit Yang Akut Itu Kadang Kita Harus Bertindak Segera Jangan Jangan Nanti Venanya Sudah Kolaps Sehingga Harus Dilakukan Pemasangan CVC Lebih Lanjut Itu Pasti Butuh Biaya Butuh Segala Segalanya Jadi Supaya Kita Makin Bergerak Cakep Perawat Indonesia Bagaimana Untuk Penyakit Kronik Penyakit Kronik Misalnya Penyakit Penyakit Yang Lama PPO K Lama Kemudian Cancer Yang Mana Venanya Juga Mulai Rapuh Kondisi Penyakit Seperti Ini Menjadi Pertimbangan Supaya Segera Untuk Dipasang IV Terapi IV Line Kemudian Mobilitas Untuk Pasien Pasien Immobile Dengan Diabetes Militus Dan Perawatan Pemberian Terapi IV Line Kemudian Partial Mobility Misalnya Pasien Pasien Dengan Struk Kadang Venanya Juga Suka Collapse Nari White Allergic Ada Beberapa Pasien Yang Allergic Medication Misalnya Allergic Antibiotic Itu Harus Segera Diperhatikan Kenapa Kalau Dia Mudah Pecah Pembuluh Darah Karena Allergic Obat Atau Medication Yang Tidak Cocok Pembuluh Darah Mudah Pecah Kemudian Allergic Latex Latex Ini Allergic Yang Dimana Pasien Itu Allergic Latex Ini Respon Sistem Imun Sebenarnya Ada protein Tertentu Dalam Karet Latex Nah Istilah Latex Ini Mengacu Pada Latex Karet Alam Yaitu Produk Yang Dibuat Dari Cairan Getah Yang Berasal Dari Pohon Karet Atau Hevea Brasiliensis Nah Ini Juga Harus Kita Kaji Sebelum Pasien Lanjut Kerawat Inap Dan Lain Lain Di Emergensi Harus Terkaji Pasien Kalau Dia Bawasannya Alergi Latex Karena Latex Ini Umum Digunakan Sebagai Bahan Sarung Tangan Alat Kesehatan Membalut Luka Sintesis Bahkan Untuk Insersi IV Karniula Pun Menggunakan Karet Sebenarnya Itu Nanti Jarum Kita Tarik Tinggal Plastik Di Dalam Ternyata Pasien Alergic Makin Parah Nanti Bisa Sepsis Kemudian Skin Prepsi Jadi Skin Prepsi Maksudnya Kulitnya Mudah Rapus Lanjut Nah Untuk Umur Pasien Akan Mempengaruhi Lokasi Pemasangan Infus Untuk Pasien Prematur Seperti Ini Kita Harus Benar Benar Cari Venanya Ini Biasanya Kalau Perawat Micu Sudah Tidak Mampu Kita Berkolaborasi Dengan DPJP DPJP Spesialis Anak Dia Mungkin Akan Pasang Umili Kala Kateder Di Sini Atau Nanti Ujung Ujung Nya Akan CVC Kemudian Pemilihan Alat Untuk Anak Anak Jelas Berbeda Untuk IV Canula Nomor Itu Lebih Kecil Dibanding Dewasa Kemudian Rute Infus Rute Infus Memberian Cairan Yang Pekat Ini Akan Mudah Sekali Bengkak Kalau Untuk Bayi Prematur Jadi Mungkin Dosisnya Itu Sangat Kecil Dan Diperhitungkan Dengan Kondisi Kondisi Pasien Kemudian Pediatrik Kita Juga Harus Menentukan Pasien Yang Mau Kita Pasang IV Canula Ini Neonatus Infans Toddler Ternyata Dia Child Ternyata Dia Sudah Remaja Jadi Kita Perhatikan Jangan Main Tusuk Aja Kita Kadang Dinas Di Unit Perawatan Penyakit Dalam Yang Biasa Merawat Orang Tua Ibu Bapak Bapak Terus Kita Harus Berhadapan Dengan Pasien Neonatus Atau Pediatrik Saya Rasa Untuk Knowledge Dan Skillnya Itu Bisa Kita Libatkan Perawat Nicu Perawat Perinas Untuk Membantu Kita Insersi Afikanula Kemudian Nah Untuk Pasien Neonatus Atau Infans Ini Usianya Nol Sampai Satu Tahun Kadang Dia Berespon Tak Terduga Tidak Tindakan Afikanula Jadi Kita Harus Pintar Pendekatannya Kita Libatkan Orang Tua Kita Libatkan Terutama Ibu Ibu Pasien Saat Mau Dilakukan Insersi Afikanula Kita Minta Ibu Pasien Menggendong Baby Kemudian Kita Libatkan Teman Kita Juga Jangan Sendirian Karena Pasien Kadang Anak Ini Neonatus Infans Ini Sangat Pekah Seluruh Peralatan Tulang Dan Daging Dan Jaringan Lemak Subkyutannya Lebih Tebal Dan Pasien Anak Neonatus Lebih Kebanyakan Curiga Karena Kita Orang Asing Menurut Dia Takut Berpisah Dengan Orang Tuanya Biasanya Kalau Sudah Khawatir Dia Masukkan Tangan Kemulut Jadi Kita Harus Pelajari Kebiasaan Kebiasaan Manusia Pertimbangannya Jadi Pada Saat Kita Melakukan Insersi Afikan Nula Hindari Pemberian Susu Sebelum Tindakan Tetap Dekat Dengan Orang Tua Kita Harus Berkolaborasi Dengan Orang Tua Kalau Kita Mau Insersi Afikan Nula Neonatus Manfaatkan Sentuhan Suara Orang Tua Jangan Kita Yang Banyak Ngomong Kita Mau Pasang Impus Diam Diam Jangan Kita Hanya Melakukan Tindakan Jadi Biarkan Orang Tua Yang Lebih Banyak Bicara Karena Suara Dari Ibu Kandung Si Bayi Lebih Pekah Didengar Si Anak Karena Dari Mulai Dikandung Si Anak Sudah Dengar Suara Ibunya Dari Mulai Suara Ibunya Lagi Yang Didengar Jadi Libatkan Suara Orang Tua Dan Tangani Dengan Hati-hati Supaya Keluarga Tidak Komplen Serta Berikan Edukasi Kepada Keluarga Karena Sangat Sulit Kalau Pemberian Insersi IVK Nula Ini Kepada Neonatus Pediatrik Sangat Sulit Asuhan Keperawatannya Kita Usahakan Menciptakan Rasa Nyaman Hangat Bicara Dengan Lembut Dan Ngemong Kita Perawat Itu Keibuan Apalagi Kalau Kita Yang Sudah Punya Anak Menangani Bagaimana Menangani Pasien Infant Pasien Neonatus Pasien Pediatrik Bicaranya Dengan Lembut Ngemong Aduh Sayang Kamu Tenang Diam Dan Sekali Lagi Jangan Kita Yang Banyak Ngomong Libatkan Suara Orang Tua Dan Dihindari Ibu Jari Untuk Infus Jangan Dipasang Di Ibu Jari Untuk Pasien Neonatus Karena Dia Terkadang Mengisap Jempol Untuk Mengatasi Kekecewaan Atau Kekhawatirannya Anak-anak Terbiasa Untuk Mengemut Jempolnya Bukan Berarti Tidak Boleh Ini Pada Saat Dia Sedang Mengalami Defense Saja Kemudian Alihkan Perhatiannya Dengan Mainan Bu Pak Sebelumnya Apa Punya Mainan Supaya Bisa Mengalihkan Putra Atau Putrinya Saat Kami Akan Melakukan Insersi Avika Nula Seti Libatkan Orang Tua Minta Bantuan Orang Lain Kita Jangan Sendiri Untuk Menginsersi Avika Nula Pada Anak-anak Pediatrik Maupun Neonatus Kemudian Hindari Pengikatan Semua Ekstremitas Kasihan Masa Tangan Bayi Diikat Sana Sini Kita Usahakan Boleh ada Bedongnya Ditingin Jadi Anak Di Bedong Tangan Yang mau Dipasang Insersi Avika Nula Itu Diluaskan Supaya Itu Saja Yang Tidak Dibedong Seti Itu Kemudian Peluk Anak Bantu Ibu Supaya Peluk Ibunya Suruh Berbicara Kepada Sang Anak Ajak Berbicara Seperti Itu Kemudian Menjauhkan Alat Terijangkauan Anak Nanti Saat Anak Ngamuk Semuanya Tersebar Nanti Jarum Kita Kemana Kasak Kita Kemana Tegaderem Kita Kemana Hindari Pemakaian Alat Yang Mudah Lepas Jadi Usahakan Untuk Anak Kita Kenceng Bikin Nanti Kalau Sudah Dapat Untuk Usia Toddler Ini 1-3 Tahun Lemah Tubuh Lebih Tebal Daripada Bayi Venanya Sulit Dilihat Memang Ada Sekarang Pendeteksian Alat Vena Pencahayaan Tapi Saya Rasa Itu Kurang Membantu Juga Jadi Memang Ini Pengalaman Sangat Dibutuhkan Sekali Untuk Perabaan Vena Anak Anak Infiltrasinya Juga Sulit Dideteksi Dan Pengertian Terbatas Tindakan Jadi Anak Anak Ini Tahunya Kalau Perawat Datang Itu Suatu Penyerang Dokter Datang Dia Menyerang Saya Jadi Memang Penting Sekali Kita Melibatkan Keluarga Kalau Mau Menangani Pasien Anak Pertimbangannya Untuk Anak Ini Cenderung Menolak Menyatakan Keinginan Dengan Menunjuk Saya Nggak Mau Menunjuk Dia Seperti Itu Karena Memiliki Pemahaman Yang Kurang Yang Lalu Dan Sekarang Karena Mereka Masih Anak Anak Dan Merasa Nyaman Mendengar Suara Orang Tua Jadi Kalau Orang Tuanya Ngomong Tentram Hati Anak Anak Damai Rasanya Persiapan Segera Sebelum Tindakan Kita Persiapkan Dulu Semuanya Baru Kita Datang Ke Kamar Pasien Jangan Nanti Kita Datang Lagi Sekarang Alat Anak Ketakutan Jadi Sekali Datang Siap Sudah Kontrak Waktu Dengan Orang Tua Baru Kita Melakukan Tindakan Kemudian Jelaskan Semua Prosedural Secara Seberhana Dan Jujur Seperti Itu Nah Prinsip Keperawatannya Apa Untuk Pasien Pasien Anak Di saat Kita Mau Melakukan Insersi IV Kanula Ini Diperlukan Lebih Dari Satu Orang Untuk Tindakan Kita Libatkan Teman Kita Jelaskan Tindakan Secara Verbal Kepada Orang Tua Berikan Mainan Anak Biasanya Kalau Keperawatan Di Devisi Anak Biasanya Disertakan Ada Mainan Tapi Biasanya Kalau Anak Anak Yang Sakit Orang Tua Juga Tidak Lupa Membawa Mainan Kecuali Memang Sangat Emergensi Sekali Kemudian Fiksasi IV K Tether Dengan Baik Kemudian Periksa Setiap Dua Jam Kalau Memang Sudah Masuk IV Kanula Yang Kita Insersion Kita Periksa Cek Setiap Dua Jam Sekali Apakah Tali Yang Kita Buat Kasa Yang Kita Buat Penggulung Dekat Vena Anak Itu Mengalami Kebiruan Di area Sekitar Kemerahan Atau Terlalu Kuat Sehingga Peredaran Darahnya Menjadi Macet Jadi Segala Sesuatunya Perlu Diperhatikan Dan Di Cek Nah Untuk Usia Preschool Preschool Ini Tiga Sampai Enam Tahun Dia Mudah Tertarik Dan Mudah Takut Tidak Di Dalam Hati Anak Dan Dia Mencoba Membuat Keputusan Dan Mencari Teman Kalau Kita Bagus Pendekatan Kepada Dia Mau Menjadi Teman Kita Untuk Anak Preschool Karena Dia Sudah Terbiasa Banyak Teman Di Sekolah Dan Mampu Mengikuti Perintah Tapi Takut Terluka Dan Takut Sendirian Jadi Dia Suka Yang Rame Dan Ini Kalau Kita Melakukan Pendekatan Yang Baik Dia Teras Sama Kita Untuk Anak Preschool Pertimbangannya Jelaskan Tindakan Dengan Bahasa Sederhana Kepada Anak Preschool Kalau Mau Dipasang IV Kanyula Nah Jangan Kita Memberikan Asumsi Kepada Anak Ini Kalau Sakit Itu Adalah Suatu Hukuman D Kamu Sakit Kan Kamu Jadi Perutnya Sakit Kata Dokter Kamu Kena Tipes Gara Gara Mama Udah Larang Kamu Makan Es Krim Kamu Masih Makan Jangan Begitu Jadi Nanti Anak Merasa Terdak Wah Benar Berarti Berarti Mama Saya Marah Marah Karena Saya Makan Es Krim Jangan Dek Ini Kamu Perutnya Sakit Kemarin Sekarang Kita Sudah Kedokter Tadi Dokter Sudah Periksa Adik Jadi Katanya Sekarang Mau Diberikan Obat Lewat Selang Yang Dimasukin Ke Vena Di Tangan Adik Kita Persiapkan Dulu Sebelum Tindakan Semuanya Dan Anak Anak Ini Jangan Ditakuti Serta Jelaskan Bahwa Adik 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 Sangat Membantu Anak Anak Usia Preskull Asuhan Keperawatannya Apa Ini Membutuhkan Minimal Restrain Karena Pasien Anak Perlu Mobilitas Jangan Semua Kita Ikat Yang Ada Dia Nangis Terus Dan Memberontak Kurangi Rasa Takut Pada Anak Sehingga Anak Tidak Memiliki Salah Pengertian Kita Jalin Kerjasama Dengan Anak Kurangi Penolakan Sebagai Rasa Takut Dan Jangan Berikan Sanksi Disiplin Misalnya D Kalau Nanti Suster Pasang Impus Ternyata Kamu Gerak Sedikit Terus Jarumnya Keluar Lagi Berarti Adik Yang Salah Nanti Adik Akan Ditusuk Lagi Kalau Kedua Lagi Nanti Adik Ditusuk Adik Gerak Lagi Berarti Benar Adik Yang Salah Nanti Suster Tusuk Lagi Jangan Jangan Berikan Sanksi Sanksi Itu Kita Pendekatan Yang Baik Sehingga Anak Itu Trust Sama Kita School Age Anak Masa-masa Sekolah Ini Suka Belajar Dia Lebih Teradopsi Dari Guru Bahwa Untuk Mengatasi Kegagalan Harus Belajar Jadi Sehingga Anak Termotivasi Ingin Berpartisipasi Ingin Tahu Bagaimana Sesuatu Bekerja Dan Memahami Peraturan Serta Perintah Dan Menyadari Risiko Berbahaya Jadi Untuk Anak-anak School Age Lebih Mampu Sedikit Rasional Seperti Itu Pertimbangannya Apa Jadi Kalau Kita Tidak Bisa Memberikan Penerangan Yang Baik Tentang Fungsi Dari Keperawatan Di Memberikan Obat Secara IV Candula Nanti Anak Ini Akan Berpikir Wah Saya Akan Dilukai Habis Dilukai Nanti Saya Berdarah Darah Jadi Anak-anak Tidak Menerima Sakit Karena Takut Mati Jadi Kita Harus Memberikan Penjelasan Sejelas Jelasnya Kepada Anak Masa Sekolah Ini Bahwasannya Tujuan Daripada Pemberian Obat Lewat IV Candula Ini Justru Akan Membuat Adik Lebih Sehat Obat Obat Bisa Masuk Kedalam Pembuluh Darah Adik Dan Adik Pun Akan Sembuh Kita Harus Memberikan Penjelasan Yang Jangan Langsung Main Masuk Kayak Kita Menangani Anak Neonatus Jangan Karena Di masa-masa Sekolah Ini Seperti Saya Sampaikan Tadi Anak-anak Mempertimbangkan Segala Sesuatunya Secara Rasional Dan Berikan Banyak Opsi Oke Kalau Memang Adik Belum Mau Dipasang Input Sekarang Dikarenakan Mau Istirahat Tidur Tidur Dulu Tidak Apa-apa Nanti Tidur 40 Menit Atau Satu Emergensi Tapi Kalau Memang Emergensi Harus Kita Jelaskan Dik Ini Kan Nanti Kalau Tidak Cepat Diberikan Obat Nanti Kuman Di Dalam Tubuh Adik Itu Akan Hidup Akan Menggerogoti Badan Adik Jadi Adik Kesini Mau Sembuh Kasihan Mama Papa Sudah Nunggu Adik Jadi Biar Cepat Sembuh Harus Masuk Obat Suster Tusuk Venanya Supaya Obat Bisa Masuk Seperti Itu Jadi Berikan Banyak Opsi Dan Berikan Segala Sesuatunya Secara Rasional Dan Hargai Kerjasama Dengan Jadi Kalau Dia tetap Nolak Nggak Mau Suster Nanti Saya Mau Tidur Hargai Hargai Seperti Itu Sehingga Di saat Kita Melakukan Pendekatan Yang Proses Pembelajaran Di Kelas Dua Misalnya Di Kelas Tiga Kita Ngajak Ngomong Gitu Gurunya Asik Asik Enggak Pelajaran Apa Yang Adik Suka Jadi Kita Alihkan Asuhan Keperawatannya Apa Untuk Anak Anak Usia Sekolah Berikan Privacy Karena Dia Sudah Besar Sudah Berfikir Secara Rasional Biarkan Anak Membantu Tindak Anak Kadang Anak Anak Seperti Anak Saya Lagi Masak Mama Ini Bawang Ini Biarkan Jadi Dengan Begitu Dia Memiliki Knowledge Berfikir Oh Ini Namanya Bawang Oh Kalau Mama Habis Motong Motong Ini Melanjutkan Dengan Motong Yang Ini Dan Anak Anak Ini Pun Biasanya Suster Kalau Habis Evikan Nula Ini Saya Kemarin Sus Dipasang Impus Di Rumah Ini Bercerita Kalau Dia Sudah Teras Sama Kita Nanti Setelah Ini Akan Ditempel Ini Sus Abis Itu Ditutup Biar Dia Berkembang Membantu Kita Untuk Melakukan Tindakan Insersit Afika Nula Jangan Palihkan Perhatian Menjaga Mobilitas Sebanyak Mungkin Nah Kemudian Untuk Anak Adolesan Ini Usia Remaja 13-18 Tahun Jelaskan Terapi Seperti Pada Pasien Dewasa Karena Ini Sudah Menuju Masa Remaja Dewasa Biarkan Dia Membawa Teman Kalau Pasien Ini Mau Ada Temannya Iya Kan Biasa Kalau Masalah Cinta Cinta Monyet Berlaku Di Adolesan 13-18 Tahun Suster Ini Itu Teman Dekat Saya Saya Kayaknya Kalau Sama Dia Ada Dia Damai Kita Hargai Oke Gak Papa Kakak Gak Papa Temannya Disini Nanti Suster Tusuk Ini Jadi Lebih Berani Gak Cengeng Kan Malu Kelihatan Temannya Nah Seperti Itu Dekati Dengan Empati How To Say Lebih Penting Jadi Kita Harus Ramah Sama Anak Ini Awas Alat Alat Karena Dia Melihat Kok Susternya Bawa Gunting Begitu Nah Situ Nah Kemudian Pasien Geriatrik Untuk Pasien Geriatrik Ada Perubahan Tekstor Dan Keutuhan Kulit Dan Kehilangan Jaringan Ikat Sehingga Kulitnya Itu Leto Sana Leto Sini Jadi Kita Bedakan Dinding Venanya Sudah Menebal Dan Keelastisitas Kulit Sudah Kurang Dan Venanya Mengalami Sklerosis Karena Perubahan Kardiofaskuler Jadi Jangan malah Kita ketawain Dalam hati Nek Nek Begini Amat Venanya Enggak Begitu Kita Harus Bilang Nek Venanya Masih Bagus Kelihatan Besar Susar Agak Keregang Kan Kulitnya Jadi Kalimatnya Kita Buat Yang Manis Nah Perubahan Perubahan Kulit Pada Geriatrik Itu Akan Meningkatkan Kecemasan Dari segi Aspek Psikologis Untuk Pasien Geriatrik Sehingga Dibutuhkan Tingkat Kerjasama Antara Nursing Karena Akan Mempengaruhi Status Mental Pasien Geriatrik Dikit Tersinggung Dikit Dikit Tersungging Jadi Untuk Pasien Geriatrik Ini Mudah Sekali Tersinggung Jadi Kita Harus Melakukan Pendekatan Dengan Benar Kemudian Aspek Psikologis Kondisi Kecemasan Ini Kalau Pasien Cemas Maka Vena Tunika Intima Ini Akan Mudah Robek Bahkan Akan Makin Meregang Kalau Meregang Kita Tusuk Kopong Kosong Jadi Alangkah Baiknya Kalau Kita Menangani Pasien Geriatrik Saat Kita Berikan Rasa Percaya Diri Kita Puji Aduh Nek Masih Cantik Aja Sudah Mandi Lagi Rapi Bersih Sudah Siap Berikan Obat Lewat IV Terapi Suster Mau Tusuk Dulu Nih Gitu Jangan Bilang Gimana Nenek Udah Mandi Udah Rapi Udah Masih Peot Peot Aja Tidak Begitu Semangat Nursing Saya Bangga Kalau Bisa Memberikan Sesuatu Untuk Keperawatan Beneran Untuk Masalah Simpatik Dan Parasimpatik Simpatik Ini adalah Respon Terhadap stimulus Yang menyebabkan Perubahan Fisiologis Seperti Fasokonstriksi Denyut Jantung Yang meningkat Nah Untuk Parasimpatik Respon Untuk Mengembalikan Ke kondisi Normal Yang menjaga Homeostasis Dan ini Simpatik Parasimpatik Ini berpengaruh Kepada Kondisi Daripada Vena Terutama Para Geriatrik Maka Kita harus Membutuhkan Kerjasama Kerjasama Untuk Pemasangan IV Kandula Ini Tergantung Dari Umur Kelamin IQ Budaya Bahasa Pendidikan Umur Seperti yang Sudah dijelaskan Tadi Di awal Kelamin Pria Dan Wanita Ya Beda Kadang Laki-laki Kita Pak Saya Suster Carol Seperti Sudah dijelaskan Oleh dokter Sewaktu Visit Bahwasannya Bapak Akan Diberikan Terapi Cairan Dekstros Untuk Mengatasi Hipoglikemi Pasti Pasien Laki-laki Kan Mencoba Ya Suster Silahkan Dia akan Menutupi Rasa Cemasnya Dia akan Menutupi Rasa Ketakutannya Walaupun Dia juga Takut Beda Dengan Perempuan IQ Kadang Orang-orang Yang berpendidikan Tinggi Ini Dia berpikir Lebih baik Obat Masuk Daripada Sakit Yang saya Tanggung Sedikit Itu Terus Budaya Ada Budaya Budaya Tertentu Gak bisa Dipasang IV-Kanula Apapun Itu Bentuknya Untuk Masuk Kedalam Tubuhnya Gak Boleh Nah Itu Kita Hargai Kita Buat KIE-nya Ditandatangani Oleh Pasien Dan Keluarga Menolak Untuk Diberikan Terapi IV-Kanula Kemudian Bahasa Jadi Dari Segi Bahasa Pun Kita Harus Bisa Masuk Ini Norsing Luar Biasa Kita Jelaskan Dengan Baik Bahasa Indonesia Yang Baik Semakin Tinggi Pendidikan Biasanya Dia Menekan Rasa Cemas Dan Takutnya Untuk Lebih Berpikir Rasional Bahwasannya Saya Butuh Obat Untuk Kesembuhan Saya Nah Untuk Kondisi Penyakit Ada Acute Kronik Seperti Dijelaskan Tadi Untuk Kondisi Penyakit Kronik Seperti Penyakit Jantung Diabetes Cancer Immuno Supersai Immuno Supres Immuno Supresais Yang Mana Ini Semua Meningkatkan Seopasien Ini Saya Agak Cepat Ya Karena Masih Dibutuhkan Di Tempat Lain Kita Sama Sama Mengerti Jadi Immobilisasi Jadi Jangan Memasang Impus Di Ekstremitas Bawah Kenapa Karena Kalau Pasien Yang Mengalami Define Trombosis Dia Harus Pakai Stoking Jadi Nanti Kalau Kita Pasang Di Kaki Terus Betis Dipasang Stoking Sampai Paha Itu Akan Menghambat Cairan Masuk Kemudian Mobilitas Parsial Pasien Dengan Tongkat Sering Menggunakan Tangan Dan Pergelangan Harus Pekar Untuk Pemilihan Lokasi Insersi Jangan Pasien Habis KLL Dibalut Kaki Di Sini Terus Kita Pasang Impus Di Sini Kita Harus Cari Yang Mana Luas Mana Lapang Jadi Venanya Tidak Terganggu Tertutup Dan Lanjut Kemudian Reaksi Alerjik Dapat Terjadi Karena Obat Latex Desinfeksi Seperti Yang Saya Jelaskan Tadi Pajanan Ini Dapat Terjadi Pada Pajanan Pertama Dan Berulang Contohnya Ada Reaksi Kalau Pertama Kali Dinsersikan Nula Ternyata Merah Kenapa Merah Pinggirannya Berarti Dia Mungkin Ada Alerjik Nah Ini Mungkin Masuk Kedalam Reaksi Anafilaktik Tipe 1 Sampai Dengan Tipe 4 Ini Semua Ada Pelajarannya Lagi Nanti Kita Akan Discuss We Will Discuss About Anafilaktik Type 1 Up To Type 4 Because I Should Meeting Today No Problem Kita Akan Lakukan Yang Terbaik Untuk Keperawatan Pertimbangan Untuk Pasien Seperti Tadi Perawatan Menggunakan Proses Keperawatan Untuk Memonitor Pasien Terapi Dan Sistem Untuk Terapi Kemudian Proses Yang Berkelanjutan Observasi Kondisi Pasien Yang Di Infus Observasi Respon Pasien Kalau Memang Sakit Kita Follow Up Kembali Kenapa Sakitnya Di mana Sakitnya Pada Saat Insersi Afikan Nula Seperti Itu Kemudian Pelaksanannya Sesuai Dengan Rencana Perawatan Lakukan Perubahan Jika Diperlukan Dokumentasikan Dalam Medical Record Patient Kemudian Dievaluasi Perkembangan Kondisi Pasien Terhadap Program Terapi Ketepatan Prosedural Dengan Rencana Keperawatan Oke Ini Nanti Bisa Saya Share Untuk What is The name Untuk Slide Kemudian Kita Akan Praktek Sekarang Jadi Masing-masing Akan Menusuk Temannya Supaya Tahu Ternyata Di Insersi Afikan Nula Sakit Jadi Jangan Main-main Untuk Pasien Kita Akan Memulai Praktek Dimulai Dari Nomor Absen Yang Sudah Terterah Dan Nanti Pre Dan Post Testnya Akan Dijawab Saya Harap Tidak Apa-apa Pre Test Salah Banyak Tapi Nanti Post Testnya Itu Ada Perkembangan Yang Signifikan Sehingga Hasil Dari Pembelajaran Ini Terlihat Demikian Untuk Pembelajaran IV Kaniula Dari Nurse Carol Supaya Bermanfaat Untuk Kita Semua Jadi Kita Pun Akan Bermanfaat Untuk Pasien Oke Demikian Dari Nurse Caroline Sitepu BSNRN Nursing Supervisor Nd Club For Berawijaya Hospital See you In the Next Presentation Goodbye